Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada berita heboh yang menimpa Posulap merah Yang tersohor kawan ya Nah Ini informasinya saya ambil Dari Tempo ya Dengan judul Posulap merah diperiksa di Polres Jakarta Selatan Atas dugaan ujaran kebencian Marcel Radival Alias posulap merah Sudah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan Atas dugaan ujaran kebencian Dia mengatakan Pelaporan ini berasal dari Seseorang berinisial R Yang pernah kalah pembuktian Soal ilmu perdukunan Orang yang melaporkan Marcel diduga adalah Atas nama Agustiar bin Ismail Laporan yang ini Darian Dukun tua itu Inisial R yang kor-kor terus Tapi sayangnya dia gak berani Pakai nama pribadi Untuk laporin saya Ujarnya di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat 23 Desember 2022 Laki-laki berambut merah itu Menganggap kalau Polapor memakai nama pribadi Justru akan secara langsung menghadapi Namun seorang laki-laki tua Berinisial R itu diduga Menggunakan muridnya Sebagai pelapor Selama pemeriksaan Marcel mendapatkan 43 pertanyaan Dari penyidik kepolisian Persoalan yang dijelaskan Adalah unggahan di Instagram Pribadi Pusulat Merah Yang menjelaskan soal Definisi Dukun Menurut Marcel Definisi versinya adalah Dukun cabul berkedok agama Dan tukang tipu Selain itu adalah Mereka yang menggunakan Alat-alat atau trik Untuk mengelabui pasiennya Dukun beranak dan dukun pijat Tidak manipulatif Dia membantah Definisi itu merujuk Pada suatu istilah dukun lain Seperti dukun beranak Atau dukun pijat Justru menurutnya Orang yang dengan istilah seperti itu Adalah polaku pengembatan Secara tradisional Dan tidak manipulatif Karena semua orang Karena semua orang Saya yakin Paham tentang hal tersebut Ini ada orang-orang Yang seolah-olah Mengeneralisir Dukung yang saya maksud Dukung pijat Dukung beranak Dukung gigi Dan sebagainya Katanya Marcel heran Marasa heran Laporan ujaran kebencian ini Malah ditujukan kepadanya Karena dia tidak merasa Memberi pernyataan Yang menyalang suatu pihak Dan hanya mengedukasi Karena persoalan ini Dia merasa dirugikan Secara material Akibat banyak pekerjaan Dan waktu yang tertunda Namun Dia tidak ingin menyebut Nominal rupiah Yang dirasa melayang Sangat mengganggu Ya Dibilang sangat mengganggu Ya jengkel Di situ ya Menjengkelkan juga Merugikan dari waktu Banyak yang harus di cancel Terus juga banyak Brand-brand yang membuat saya Itu dianggap Kontroversi Padahal edukasi Pesulat merah ini Dilaporkan dengan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE Junto Pasal 45 Ayat 2 Ancaman maksimal Jaratan ini Hukuman di atas Empat tahun Penjara Nah itulah Ya Inilah Marcel Duk Apa Pesulat merah Yang selama ini Memang kalau saya lihat Ini banyak Mengedukasi Rakyat Indonesia Lewat media-media Lewat channel-channelnya Ya Channelnya Marcel Terkait masalah Adanya orang Ya Yang Bisa mengobati Apa mungkin Kesaktian Dengan Menggunakan Istilah Agama Ini terjadi kawan Jadi sebenarnya Yang saya lihat Yang disampaikan Marcel ini Pesulat merah Itu sebenarnya Ya edukasi Yang penting Tidak bablas ya Tidak bablas Karena memang Tidak bisa dipungkiri Ada orang Yang merasa dirinya Sakti Ya kan Oh hebat Bisa langsung Menyembuhkan Dengan kesaktiannya Dengan menggunakan Lafal Alkohol Agama Nah ternyata Ini yang kayak gini-gini Bisa dibongkar oleh Pesulat merah Biar banyak yang tidak terkipu Ya kan Ya mungkin Yang nonton video ini juga Ada yang mengalami kali ya Mendatangi dukung Minta kesaktian ya Minta kekayaan Minta jabatan dan sebagainya Nah tetapi yang lebih banyak disampaikan oleh Marcel ya Itu terkait Trik-trik Tipu-tipuan Tapi membawa-bawa Nama-nama agama Dan itu terbongkar Seperti yang viral itu Saya lihat videonya Ada yang dicabut Paku dari Badannya lah Dicabut Paku dari Rambutnya lah Nah Kalau saya pribadi Sampai sekarang juga Saya belum percaya Yang kayak Yang dicabut-cabut Paku itu Sampai sekarang Saya gak percaya Kalau mungkin dukung beranak Ya dukung anak Ada lah Ya kan Kayak di kampung-kampung itu Kan ada itu Dukung pijet Ada kan Begitu-begitu Yang kota tulang Apakah bisa disumbuhkan Oleh dukung Dukung pijet Tapi kalau yang sudah Aneh-aneh Narik Paku dari kepala Sampai sekarang Saya juga Belum percaya Yang begitu-begitu Nah ternyata Ini Marcel Anak muda ini Banyak menemukan Trik-trik Cara mendapatkan Yang begitu-begitu Ya kan Narik Kris Dari pohon Yang scriptural video Itu loh Narik Kris dari Apalah Ngambil cincin Dari daun-daun Pohon Nah baru dibilang Itu Sudah lama Tersembunyi Disitu Jinnya Yang naruk Disitu Itu saya juga Belum percaya Cuma kan Saya tidak bisa Membuktikan Triknya itu Namun Marcel ini Bisa Bisa Mencari Kelumahan Trik-trik itu Seandainya Trik-trik yang Seperti digunakan Untuk sulap Itu tidak masalah Karena sulap Itu adalah Hiburan Tapi kalau Yang trik-trik Seperti Itu dianggap Sebagai sebuah Kesaktian Dan Karena agama Apalagi membawa-bawa Nama agama Nah ini Perlu diluruskan Ya beda Ya kalau sulap Itu kan Tidak pernah Membawa Nama-nama agama Tertun Tidak ada Jadi murni keahlian Seseorang Ya Ya itulah Keahlian dia Mungkin belajar Bagaimana Kayak Dulu Pusulap yang mantap Itu Kayak Deddy Kurbusir Nah itu kan terkenal Itu pusulap Tapi Deddy Kurbusir Tidak pernah membawa-bawa Nama agama Tertun Tapi itu Adalah kelebihan Nah dan itu Menghibur Kalau itu mungkin Tidak ada masalah Tapi kalau Trik-trik yang ada Kemudian disebut Itu adalah Suatu Kesaktian Karena Dilabeli Dalam agama Nah ini yang jadi Pertanyaan Ya Kalau saya pribadi Mudah-mudah Marcel bisa bongkar Semua yang mungkin Yang lain-lain lagi kan Yang penting Jangan bablas Ke Peran yang lain Demikian kawan Bagaimana Menurut sahabatku Baikkan Tidaknya Biar Indonesia Semakin penting Biar Tidak mundur Sampai jumpa Tidak amat Tidak amat Tidak amat Sampai Sampai jumpa Pertanyaan Terima kasih.